Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan kuat sukiro channel yang membahas masalah tanaman-tanaman apa kabar rekan-rekan semua semoga selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki pada hari ini saya akan memindahkan pot Bogenville saya yang sudah saya sambung pucuk dan juga sudah banyak terdapat sambungan-sambungan jadi sambungan ada mikro umum kemudian survena yang di atas survena nanti sekaligus kita pangkasih untuk pembentukan setelah kita pindah ke pot yang baru nanti akan saya buka sungkup ini yang sudah saya sambung kurang lebih 15 hari yang lalu kelihatannya 1234 56 dari 6 sambungan yang gagal satu yang di atas di busuk baiklah yang saya gunakan pot kurang 30 ini kemudian di belakangnya eh saya cari yang lubangnya banyak terlangsung ke proses pemindahan pot saya yang masukkan ke pot terlebih dahulu media yang sudah saya buat ini ada tanah sepam kemudian eh eh pupuk kandang yang sudah dipermentasi baiklah ini dulu saya tanam di pot kecil ini ternyata sudah sudah tumbuh baik dan karena melihat di atasnya tuh banyak cabang sehingga untuk pot juga harus disesuaikan kita coba dengar pukul-pukul pelan-pelan saja kalau khawatirnya nanti akarnya eh patah tapi kalau kita kita bantu dengan sedikit bagian tepi kita buka di sawah mudah ya kita coba kita balik balik pukul-pukul ya lepas eh jelas bentuk daripada akar dah terbentuk tinggal kita masukkan saja ke pot yang lebih besar harapannya nanti setelah dipindah pot ini akarnya akan eh berkembang dan juga dahan-dah yang di atas itu juga akan cepat tumbuh besar kita taruh dulu ya kita atur kita kasih media untuk Bougainville batang bawah saya menggunakan batang lokal batang lokal berwarna eh eh pink yang biasa ada di eh dimiliki banyak orang di sekitar kita untuk mengencangkan kita tusuk-tusuk saja seperti ini Hai hati otomatis akan kencang Hai sambil ditusuk-tusuk seperti ini kita tambahin lagi Hai jakim tuh hai 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 apapun hai 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 belah luar bisa ditekan seperti ini kata sebagian akar sudah menjadi satu dengan eh tanah yang dari pot yang kecil tadi ya di penampakannya lebih lebih gagah ya lebih gagah ya eh beberapa waktu lalu sebelum ke turun hujan ini sudah banyak mengeluarkan bunga karena udah hanya kecil percara supaya ini nanti menjadi besar ya otomatis kita pruning sambil membentuk baiklah akan saya lanjutkan ke pruning secara ini batangnya sudah batang tua bilairohwarirohim ya ini penampakan setelah diproduk sudah terbentuk agak bagus terus selanjutnya akan saya buka satu persatu sambung kucuk Alhamdulillah sudah bertunas yang kedua juga sudah bertunas yang ketiga kita juga sudah berhasil yang keempat antara berhasil dan tidak kelihatannya gagal ini yang kelima ada tumbuh ya ini tunas-tunas inilah penampakan setelah saya ambil saya buka sungkup yang sudah saya sambung kemudian sekalian ini akan saya habiskan daunnya ya saya habiskan ya jadi di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, para tekan-tekan sekalian, apabila video saya ini bermanfaat, silahkan nanti like, kemudian share ke teman-teman, komen. Dan jangan lupa subscribe ya, dengan cara menekan tanda bel ya. Ini kita kasih sebelah tepi. Saya kira demikian saja, semoga bermanfaat bagaimana cara memindahkan Bogen Pil yang masih ada sambung pucuknya. Tidak layu, insya Allah nanti satu bulan atau kalau sudah mulai tumbuh bunga akan saya update lagi kondisi Bogen Pil yang saya miliki ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.